Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, amazing saudaraku. Kita masuk pada bagian yang keempat ya. Dari seri Firman Tuhan, Experiencing God the Father. Saudara ngerasa gak dari waktu ke waktu, kita itu dibawa mengupas satu demi satu ya saudara. Kemarin kita belajar nama-nama Allah kan, ini sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran dasar semuanya saudaraku. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen gak tau. Itu sebabnya selama satu bulan ini saudara terus dibawa masuk dalam. Setiap yang dibagikan ya saudaraku, wow saudara serap saudaraku. Saudara serap punya kehausan lebih untuk saudara serap lebih lagi saudara. Di bagian yang ketiga ini saya akan berbicara tentang love your Bible. Cintai Alkitabmu. Ijinkan saya memulai bagian yang keempat ini dengan satu pertanyaan saudaraku. Do you have a Bible? Buru-buru saya suruh saudara mencintai Alkitab saudara. Lah kalau punya aja enggak terus gimana? Jadi saya memulai dengan satu pertanyaan ini. Do you have your Bible? Terserah saudara mau beli, you can either buy it or you can download it. Terserah saudaraku mau beli, saudara mau download, go ahead. But you gotta have your Bible with you. Saudara harus punya Alkitab bersama dengan saudara. Dan izinkan saya katakan ini, cintai Alkitabmu. Kalau ada orang yang datang kepada saya dan bertanya, Pastor apa yang harus saya lakukan setelah saya jadi orang Kristen? Saya akan jawab, beli Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Bagi saudara di tempat ini yang maybe, ini adalah pertama kalinya. Atau buat saudara yang mungkin, ini adalah perjalanan saudara pertama kali. Menjadi orang Kristen, izinkan saya mengatakan kepada saudara, beli Alkitabmu. Cintai Alkitabmu. Kenapa saudaraku? Karena melalui Alkitab, engkau dibawa experience him deeper. Pastor, saya itu ya bisa loh, ngalami Tuhan pada saat saya menyembah. Of course saudaraku, tentu saja. Pastor saat saya berdoa, di situ saya itu bisa merasakan jaman Tuhan. Of course. Tapi kalau saudara bicaranya, saya garis bawahi kata deeper. Saudara ngalami Tuhannya lebih dalam, enggak bisa enggak. Engkau ada cara lain. Kau harus baca Alkitabmu. Why pastor? Kenapa? Karena di situlah Bapakmu menuangkan pikirannya. Karena di situlah dia mencurahkan perasaannya, saudaraku. Ketika kau membaca Alkitabmu, kau jadi tahu jalan-jalannya Tuhan. Ketika kau baca, kau jadi tahu perjanjiannya. Kau jadi makin lama itu ngerti, mana tahu yang disukai Bapak, mana yang Bapak enggak suka. di situ saudaraku, saudara bisa membaca perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan. Dan imanmu bangkit. Engkau jadi semakin kenal dia. Apa yang membuat Bapakmu sedih? Apa yang membuat Bapakmu happy? Semakin engkau kenal dia, minggu lalu loh kita belajar. Semakin kau kenal dia, trust itu muncul. Ada rasa percaya kan? Dari trust itu engkau belajar. Engkau berjalan langkah demi langkah, ngikutin dia. Tapi kalau kau enggak kenal, how can you trust him? Dari Alkitab itulah saudaraku, pengenalanmu akan dia menjadi semakin dalam. Itu sebabnya kenapa saya katakan, you get to love your Bible. Cintai Alkitabmu. Itu sebabnya saudaraku, Rasul Paulus itu kalau berbicara sama anak rohaninya, Timotius, lihat apa yang dia katakan. Kita buka yuk. Dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 15. Ingatlah. Paulus itu ngomong sama Timotius, disuruh nginget. Bahwa dari kecil engkau sudah kenal kitab suci. Disuruh inget. Ingatlah. Dari kecil engkau sudah kenal kitab suci. Berapa banyak disini yang sudah punya anak, boleh lamaikan tangannya? Ah. Turunkan tangan saudara. Bapak ibu yang sudah punya anak, bolehkah saya titip, perkenalkan kitab suci kepada anak saudara sejak dari mereka masih kecil. Make it fun for them. Buat itu sesuatu yang menyenangkan. Saudara boleh download zaman sekarang ini banyak kitab suci. Bible for kids is very fun. Saya anjurkan saudara boleh pakai super book. Buat anak-anak saudara. It is very very fun. Atau saudara bisa cari banyak sekali resource-resource yang free saudaraku. yang ada di youtube. Saudara bisa pakai itu. Atau kalau anak saudara suka membaca, belikan alkitab khusus untuk anak. Bergambar. Beda ya, alkitabnya sama yang saudara punya. Kalau untuk yang anak saudara langsung kasih, yang seperti kita punya, dia tidak akan tertarik. Belikan yang bergambar. Kenapa saudaraku? Taukah saudara? Lihat ini. Alkitab memberikan kepada saudara hikmat. Firman ini memberi hikmat. Artinya apa? Literally. Firman itu mencerdaskan anakmu. Saya loh saudara ngalami. Saya itu lahir dari keluarga yang mami saya. Itu very strict. Terhadap pelajaran itu sangat strict saudaraku. Mami saya itu saya ingat sekali, selalu ngomong sama saya gini, tujuh itu jelek. Selalu itu. Mami saya akan ngomong, tujuh itu jelek. Delapan itu biasa. Sembilan baru bagus. Kalau bisa dapat sepuluh itu baru begini. Artinya saudaraku, saya besar dan lahir di keluarga yang very very high. Dalam pengharapannya itu mami saya itu, kalau saya dapat nilai lapan, anak lain dipuji-puji orang tuanya. Buat mami saya angka delapan, biasa. Tapi sekalipun saya lahir, di keluarga yang begitu ya saudara, saya itu gak jelek-jelek amat juga sih saudaraku. Gak jelek-jelek amat. Tapi gak jauh-jauh juga. Saya itu masuk di sepuluh besar saudaraku. Jelek-jelek ya ke ranking sebelas. Zaman dulu kan masih ada ranking ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak udah gak dikasih ranking lagi. Tapi kalau zaman dulu kita itu ditulis saudaraku, nomor satu siapa, nomor dua siapa gitu kan. Jadi kebanggaan. Saya itu paling jauh-jauh jelek-jelek juga ranking sebelas, ranking tiga belas udah jelek banget saudaraku. Masih sepuluh besar lah. Tapi saya gak pernah bisa juara. Saudaraku tau apa yang terjadi dalam hidup saya? Ketika saya jumpa pribadi dengan Yesus. Ketika saya mulai ngalami, awalnya memang melalui pujian penyembahan seperti ini saudaraku. Awalnya pada saat saudara berdoa, tapi dari situ, kalau saudara sungguh-sungguh ke gerejanya bukan hanya rutinitas, akan muncul rasa lapar. Itu yang benar seperti itu. Saudara itu kayak punya curiosity. Pengen denger lebih, pengen tau lebih, pengen belajar lebih. That's what happened to me. Saya mulai belajar Alkitab saudaraku. Awalnya kalau baca Alkitab ngantuk. Saya bawa tidur. Gak bisa tidur baca Alkitab. But it's okay. That's fine. Adakah anak-anak saudara yang suka belajar? Semuanya juga kalau belajar ngantuk. Awalnya kan males. Sama. Alkitab juga sama. Tapi saya pelajari terus. Saya ikuti terus. Saya pelajari lebih dalam. Taukah saudara, tanpa saya sadari, sejak saya terima Yesus, saya rajin baca Alkitab. Dulunya, orang tua saya nge-push saya. Mami saya itu punya ambisi untuk saya juara. Kakak saya juara satu terus. Jadi mami saya itu punya ambisi, saya harus bisa juara. Segala cara sudah dicoba, Bu. Apa? Dari kasih hadiah. Kalau kamu dapat nilai 9 atau 10, boleh minta apa? Mainan apa? Sampai cara ngancem, saudara. Orang tua di sini, ngalami enggak sama anak-anaknya kan? Kalau dikasih hadiah, enggak bisa diancem. Pakai cara segala macam. Tapi ya enggak kemana-mana. Ya begitu-begitu aja. Tapi sejak saya mengenal Yesus, saya rajin membaca Alkitab. Tanpa disuruh mami saya. Tanpa diapa-apakan, saudara. Yang tadinya masih 10 besar belasan lah, saudara. Sekarang saya nilainya enggak jauh-jauh dari rengking 3, rengking 4. Rengking 3, rengking 4. Rengking 3, rengking 4. Saya harus ngomong ini, saudaraku. Firman itu mencerdaskan. Ini boleh dimunculkan lagi ayatnya tadi. Firman bukan hanya mencerdaskan. Firman menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Firman itu, saudaraku, membuat saudara jadi sadar. Pernah enggak ngerasa setelah saudara ke gereja, tiba-tiba lo, apa yang tadinya saudara lakukan, saudara cuek-cuek aja, setelah saudara dengar firman, tiba-tiba saudara gini, eh kayaknya saya salah deh. Terus ada rasa bersalah di hati. Saudara pikir dari mana itu munculnya? Firman itu menuntun engkau pada keselamatan. Engkau jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari situ engkau enggak lakuin apa yang salah. Engkau berjalan mengikuti jalan yang benar. Itu firman, saudaraku. Dan ayat 16 yuk, kita baca. Firman, lihat ini saudaraku. Tadi sedang berbicara tentang apa? Ingatlah, Rasul Paulus bicara kepada Timotius apa tadi? Ingatlah, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Berarti temanya sedang berbicara soal apa? Kitab suci ya, Alkitab ya saudara. Tentang kitab suci, ayat 16 itu ngomong gini. Kitab suci itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dia punya manfaat untuk mengajar. Nah, saudara ngerasa enggak sih, kadangkala setelah saudara ibadah, saudara dengar firman, saudara itu kayak gini, Oh, aku harus begini. Oh, ini yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena tanpa saudara sadari, firman itu mengajar kepada saudara. Dia menyatakan kesalahan. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, tiba-tiba kayak berasa, eh kayaknya kok saya salah ya, besok lagi enggak boleh nih. Bukan hanya itu, firman memperbaiki kelakuan. Kalau saudara benar ibadahnya, kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhannya, masuk lebih dalam, nanti tiba-tiba saudara akan ngalami. Berubah loh. Yang tadinya emosian sekarang lebih bisa narik diri. Yang tadinya gampang, gampang, gampang menyalahkan diri sendiri sekarang sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Kenapa? The Bible. Itu pekerjaan firman, Pak. Itu sebabnya saudara enggak bisa dapatkan itu hanya melalui pujian penyembahan ataupun doa. Kalau saudara mau kenal deeper, harus Alkitab. Dan firman mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dari ayat ini yang saya mau garis bawahi, bukan semuanya ini saudaraku, tapi saya mau garis bawahi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan, artinya petunjuknya itu diberikan oleh Allah. Timbul dari hati dan pikiran Allah diberikan kepada si penulis. Saya ulang ya. Arti kata diilhamkan, saudaraku, petunjuk pikiran hatinya Allah itu diberikan kepada sang penulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata dan tulisan. What's your point, Pastor? This is my point. Sumber dari Alkitab itu bukan pikiran manusia. Yang mengerti katakan amin. Sumber dari Alkitab bukan pikiran, analisa, dan hati si penulis. Itu sebabnya ayat tadi kita baca. Semua tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Artinya, Alkitab itu adalah pikiran dan hatinya Allah yang ditransferkan. Diimpartasikan kepada si penulis. Dari situ, saudaraku, si penulis menuangkannya dalam bentuk perkataan dan tulisan. Itulah yang saat ini saudara bawa, saudara pegang sebagai Alkitab. Bahkan, saudaraku, dalam satu terjemahan KJV, King James Version, saudara, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya seperti ini, saudaraku. All scripture is given by inspiration of God. Semua tulisan itu, given by inspiration. Artinya apa? Bukan hanya pikiran dan hatinya Allah. Itu inspirasi. Diberikan kepada si penulis. Tidak heran ketika saudara terima inspirasi. Tiba-tiba pernah gak baca Alkitab terus kayak tercerahkan gitu. Kenapa? Karena itu inspired by him. Kalau itu inspired by him, saudaraku, pikirannya Allah, hatinya Allah yang di-inspire, di-inspirasikan kepada manusia, levelnya beda Pak, sorry. Level kualitasnya itu sama pikiran hati manusia beda, gak bisa. Itu sebabnya gak heran, kadang ketika saudara baca Alkitab, tiba-tiba saudara itu ngalami kayak gini, tadinya gak ngerti, terus kayak ting gitu. Pernah? Pernah ngalami itu ya? Terus kayak saudara ngerasa kayak, Yes! Pernah ya? Itu sebabnya kenapa saya katakan, kalau kau terima remah, itu seperti meloncat dari hatimu. Dari situlah, saudaraku, tiba-tiba rohmu hidup. Kerasa ya? Kerasa. Saudara tau gak kenapa rohmu jadi hidup? Karena satu terjemahan lagi yang namanya The Message, itu mengatakan, all scripture, saudaraku, is God breathed. Breathe it. Firman itu, nafas hidupnya Allah. Jadi pada saat saudara baca Alkitab, saudara itu bukan baca pikiran manusia. Saudara bukan baca hatinya manusia. Bahkan bukan hanya inspirasi, ataupun pikiran dan isi hatinya Allah. Tapi pada saat kau baca Alkitab disitu, nafas hidupnya Tuhan, itu dihembuskan. Jangan heran, kalau nafas hidup itu dihembuskan, ngerasa enggak ketika dengar firman seperti ini, rohmu bangkit. Make sense ya? Sekarang ya Bapak Ibu, kenapa kalau saudara dengar firman, saudara pulang, saudara jadi kayak ada kekuatan. Masih ingat enggak? Pada saat penciptaan, manusia itu sudah dibentuk loh saudara, dari debu dan tanah. Sudah jadi loh bu. Tapi Alkitab mencatat, dia belum hidup. Kenapa? Coba perhatikan ini. Dia baru jadi makhluk hidup, setelah Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Dalam bahasa Ibraninya ya saudaraku, Tuhan menghembus seperti itu. Itu bahasa Ibraninya, ruah. Ruah. Ruah itu kata yang dipakai untuk roh. Jadi jangan heran, kenapa kalau kau baca Alkitab, manusia rohmu bangkit. Karena itu bukan hanya sekedar pikiran manusia. di dalam Alkitab itu God breathed. Nafasnya Allah dihembuskan. Rohmu yang tadinya mati, rohmu yang tadinya down. engkau yang tadinya sudah benar-benar terpuruk, tiba-tiba ketika firman diberitakan, kehidupan itu mengalir. Nafasnya mengalir. Rohmu yang mati, sekarang bangkit. hidup kembali. Aminnya boleh yang paling keras. Bukan hanya dia bangkit ya saudaraku. Lihat ini. Saudara masih ingat kisahnya di dalam YSKL 37. Tulang-tulang kering. Buat saudara yang hari-hari ini, hidupmu seperti tulang kering ya, I suggest you, dengarkan firman. Benar saudara. Kenapa? Saudara masih ingat proses pada saat tulang kering itu berserakan? Tuhan suruh apa sama YSKL? Saudara bisa baca deh nanti. Pulang dari tempat ini, baca YSKL 37. Atau sekarang saudara boleh buka. YSKL 37. Tuhan itu ngomong sama YSKL gini. Bernubuatlah hai anak manusia kepada tulang-tulang kering. Bernubuat itu apa saudara? Memperkatakan perkataan Allah. Apa itu perkataan Allah? Firman. Jadi Tuhan ngomong sama YSKL, perkatakan firman kepada ini tulang kering. Begitu firman diperkatakan, disuruh memperkatakan apa? Nafas berhembus dari keempat penjuru mata angin. Itu bicaranya apa saudara ku? Ruah. Tiba-tiba tulang-tulang yang sudah mati tadi saudara ku, sudah kering. Begitu kering. Muncul apa tuh? Urat. Muncul apa? Daging. Akhirnya apa yang terjadi? Tulang itu bergelmelta, dia jadi satu. Daging timbul. Urat muncul. Bangkitlah dia. Dari yang tadinya tulang kering, dia bangkit menjadi satu pasukan tentara Allah yang besar. Saya ingin menubuatkan dalam kehidupan saudara, engkau yang hari-hari ini, hidupmu, rohmu sudah seperti mati engkau yang hari-hari ini. Semangatmu sudah mati engkau yang hari-hari ini. Sukacitamu mati. Saya perkatakan saat ini, roh Allah itu mengalir atas hidupmu. Ruah itu dihembuskan atas hidupmu. Dan ketika ruah itu dihembuskan. Satu demi satu roh yang tadinya sudah mati. Saudara aku bangkit lagi. Semangat yang sudah mulai patah. Sudah mulai kering. Dikobarkan kembali. Itu firman saudara. Itu firman. Itu sebabnya kenapa saya katakan, love your Bible. You gotta love your Bible. You gotta love your Bible. Love your Bible. Karena saudara bahkan ya, ini saya berkata ya saudaraku. Saudara yang hari-hari ini ya, tubuhmu ngerasa kayak apa? Nggak ada kekuatan. Engkau kayak gampang capek, tubuhmu ini rasanya kayak lemes loyo saudaraku. Baca itu Alkitab terus. Karena yes, dia membawa kehidupan. Dia membawa kehidupan bahkan bagi tubuhmu. Itu nanti tubuhmu akan disegarkan kembali. Tubuhmu akan dibangkitkan kembali. Bahkan buat saudara ya, yang tidak bisa melihat masa depan. Engkau ngeliat kayak masa depanmu suram. Engkau yang hari-hari ini nggak bisa melihat masa depan keluargamu. Engkau ngerasa kayak nggak ada harapan buat keluargamu. Udah ending. Ini sudah berakhir. Dan ini saya berkatakan saudaraku. I speak the word of God. Saya berkatakan setiap keluarga yang sudah hampir hancur disatukan kembali. Kasih yang sudah mulai padam. Yang sudah mulai mati. Dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Oh kalau mau tepuk tangan, pik. Tepuk tangannya boleh yang paling dahsyat lagi. Katakan amin. 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 Jadi dalam hidupku. Itu firman saudaraku. Itu firman. You gotta love your Bible. Karena disitulah saudaraku rohmu jadi hidup. Kalau rohmu hidup, kau jadi punya kekuatan melawan. Kau jadi punya kekuatan mengalahkan daging. Kau jadi punya kekuatan mengontrol pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa. You gotta love your Bible. Gak ada cara lain. Saudara mau bertumbuh lebih lagi? Bukan hanya mencintai Alkitab. Sorry saudaraku. You gotta believe. Saudara harus percayai Alkitabmu. Banyak orang Kristen menganggap Alkitab itu hanya cerita beribu-ribu tahun yang lalu. Kalau gak hati-hati, saudara ngomong, ya Alkitab ngomong gini sih, tapi kan ya itu Alkitab. Pernah denger seperti itu? You gotta believe your Bible. Saudara harus percaya firman Tuhan. Masmur 33 ayat 4a itu ngomong kayak gini saudaraku. Saya bacakan buat saudara. Sebab firman Tuhan itu benar. Sebab firman Tuhan itu benar. Firmannya bisa dipercaya. Yang sepakat katakan amin. Hari ini ya saudara, saya akan ngambil waktu. Saudara melihat ya, momen-momen ini ya di gereja kita ya saudaraku. Saudara itu di keluarga Allah. Saudara itu dibangun satu demi satu. Firman itu setiap bulannya saudara akan terima firman. Ada remanya, ada temanya, saudara. Dan itu berbeda-beda setiap bulannya. Bahkan ya saudaraku di keluarga Allah, firman itu punya tujuan bukan to entertain you. Sorry. Bukan saudara. Tujuan firman di keluarga Allah, saudara datang ke gereja keluarga Allah, adalah supaya rohmu bertumbuh. Yang sepakat katakan amin. Saudara kirim anak saudara sekolah supaya apa? Jiwanya bertumbuh. Betul? Dia jadi lebih pinter. Di asah pengetahuannya. Kalau saudara ke gereja, saudara bukan lihat konsernya Taylor Swift. Yang mengerti katakan amin. Di gereja yang saudara dapatkan, rohmu bertumbuh. Senggol kiri kanan. Itu sebabnya ayo bertumbuh. Ayo bertumbuh. Karena tujuan saudara ada di tempat ini, adalah supaya rohmu bertumbuh. Firman seperti ini, saya tahu saudaraku, ini basic-basic dasar kekristenan. Saudara gak bisa lari. Saudara boleh pelayanan, saudara boleh lakukan semuanya itu. Tapi kalau kau tidak membaca Alkitabmu, kau tidak belajar mencintai Alkitabmu, engkau tidak mempercayai Alkitabmu, gak bisa maksimal. Gak akan bisa. Pujian dan penyembahan oke, bagus. Doa oke, tapi firman, itu yang memberi makanan kepada roh. Jadi you cannot skip it. Hari ini saudaraku, saya akan membagikan kepada saudara, lima poin. Why you should believe your Bible. Lima alasan, kenapa saudara harus mempercayai Alkitabmu. Yang pertama ya saudaraku, di dalam Alkitab saudara, Alkitab itu adalah mengandung cerita, ataupun kisah, yang dapat dipercaya secara historis. Alkitab bukan buku sejarah. Saya ngomong dulu ya, kalau Alkitab saudara adalah buku sejarah, maka dari kejadian sampai wahyu, itu harus beruturkan, ininya saudaraku, tahunnya. Tapi Alkitab bukan buku sejarah, yet. Nah ini, bedakan saudaraku, dia bukan buku sejarah, tapi kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, terbukti secara historis. Jadi kisah-kisah di dalam Alkitab itu nyata saudaraku, dia bukan dongeng, dia bukan fiksi. Sekian ribu tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, sekian ribu, apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar-benar terjadi. Jadi dia bukan fiksi loh saudaraku. Dia nyata. Itu sebabnya, kalau saudara pergi ke Holy Land, berapa banyak di sini yang sudah pernah pergi ke Holy Land saudaraku, saudara akan mendapati, lokasi-lokasi yang tertulis di dalam Alkitab saudara, itu benar-benar ada. Ketika Alkitab berbicara tentang Danau Galilea, Danau Galileanya itu masih ada sampai sekarang. Betul, ada yang sudah hilang. Lokasi-lokasinya ada yang sudah musnah, karena ini sudah melalui ribuan tahun saudaraku. Ratusan. Tentu saja ada yang sudah hilang. Tapi satu demi satu, saudara bisa melihat bukti-buktinya, kenapa saudara ikut Holy Land, sorry, bukan happy-happy berwisata. Itu efek samping gitu saudara. Tapi ketika saudara pergi ke Holy Land, di situ saudara dapat living proof. Ada buktinya loh. Benar ada loh. Memang tempatnya ada. Dan yang namanya sejarah, harus dibuktikan, oleh kesaksian orang-orang saksi mata di dalamnya. Alkitab saudaraku, itu dipenuhi dengan saksi mata. Para penulis Alkitab saudaraku, mereka adalah saksi mata, yang menyaksikan semua yang terjadi di zaman itu. Di perjanjian lama saudara mengenal Musa. Musa menulis keluaran, Musa menulis kitab-kitab yang ada di pertama awal saudaraku. Lalu saudara berjalan lagi, saudara menemukan para nabi. Betul? Dari Yesaya, dari Yeskiel, nabi-nabi besar, Yeremia saudaraku. Mereka adalah saksi mata, yang benar-benar menyaksikan, apa yang terjadi pada saat itu. Itu sebabnya kenapa, Alkitab saudara itu memang benar-benar bisa dipercaya secara historis. Dia bukan kayalan. Dia nyata. Orang-orangnya nyata. Kisah-kisah di dalamnya, nyata. Bahkan kalau saudara runut terus, sampai ke perjanjian baru. Saudara akan menemukan di situ, Matius, nyata. Markus, nyata. Lukas. Nah, saya akan ajak saudara melihat ya. Kenapa ke Lukas? Karena Lukas ini seorang tabib, saudara. Dokter. Bapak Ibu di sini, kalau ada yang seorang dokter, tahu. Yang namanya dokter terbiasa tuh. Diajar berpikir, thinking critical. Ter apa? Runut gitu, saudaraku. Harus di jurnal, kan kayak gitu. Harus satu demi satu. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara lihat Lukas. Karena dia seorang tabib. Zaman dulu tabib itu dokter. Kita lihat ya. Lukas pasalnya yang pertama. Kita baca. Ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang keempat. Lukas ngomong sama salah satu pejabat saat itu, saudaraku. Kita baca bergantian, boleh? Saya baca ayat satu, ayat dua, saudara baca. Kita bergantian sampai ayat empat. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lukas ngomong sama Teofilus ya. Sudah ayat yang kedua, dua, tiga. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah siapa? Saksi mata dan pelayan firman. Jadi ada saksi matanya. Alkitabmu itu dari saksi mata, saksi mata dikumpulin. Cerita demi cerita dikumpulkan, saudaraku. Ayat ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki, bukan hanya saksi mata, tapi dicek. Enggak ngawur. Bukan kesaksian palsu. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lihat, saudaraku. Dengan cara itulah, saudaraku. Satu demi satu, saudara. Ayat empat, yuk sama-sama, dua, tiga. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oh, saya enggak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Saya enggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Sungguh benar. Firman itu sungguh benar. Dia bisa dipercaya. Dia punya cerita historical. Itu sebabnya disebut history. His story. Ceritanya. His story. Bolehkah saya hari ini bawa kabar baik buat saudara? His story can be your story. Semua kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Saya berdoa ya, saudaraku. Kau bukan hanya membacanya, tapi kau mengalaminya secara pribadi. Kenapa saya katakan ruah, firman, itu mengandung kehidupan, saudaraku. Itulah yang dialami, media boleh munculkan. Seorang hamba Tuhan besar yang bernama Yong Gijo. Long-long time ago, saudaraku. Saat ini, Pastor Yong Gijo sudah berpulang, saudara. Media boleh dikeluarkan, dimunculkan, dari tambahan apa namanya, materi. Long-long time ago, saudaraku, pada saat Pastor Yong Gijo ini bahkan belum bertobat, saudara. Dia masih belum bertobat. Pastor Yong Gijo ini sudah hampir mati, saudaraku. Sudah hampir meninggal. Kenapa? Karena di zaman itu, saudaraku, masih perang apa? Perang Korea, ya, saudaraku. Ini Pastor Yong Gijo, saudaraku. Masih perang Korea, pada saat itu, saudaraku, keadaan itu belum baik. Pastor Yong Gijo ini terkena yang namanya tuberkulosis. TBC. Di zaman itu, saudaraku, penyakit TBC itu penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti meninggal. Nah, satu ketika di rumah sakit, di kamar rumah sakit di mana dia sudah menanti kematiannya, saudara, ada seorang wanita yang mendatangi Pastor Yong Gijo dengan membawa Alkitabnya dan memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Pastor Yong Gijo marah. Dia usir wanita ini. tapi tidak peduli seberapa kalipun wanita ini diusir tiap hari wanita itu datang. Sampai saking marahnya Pastor Co, saudaraku, dia usir, dia marah-marah. Dia ngomong sama wanita ini, biarkan aku mati dengan tenang. Karena sudah begitu kencang diusirnya, saudaraku, wanita ini cuma ngomong kayak gini, oke, aku gak akan datang lagi. Tapi aku tinggalkan sebuah buku sakti. Kalau kau mau hidup, baca buku ini. Wanita itu meletakkan buku Alkitab itu di meja dari rumah sakit tempat Pastor Co dirawat, saudaraku. Yang membuat Pastor Co sangat marah, dia ambil buku itu, dia lempar, dia banting, saudara. Wanita ini keluar, dan wanita ini tidak datang lagi. Tetapi, saudaraku, dari waktu ke waktu, berapa banyak yang pernah ngalami di rumah sakit itu cengok, saudaraku. Gak ngapa-ngapain, saudaraku. Di rumah sakit itu, ya saudara, mau apa, gitu. Akhirnya lama-kelamaan Pastor Co kepo, gitu, saudaraku. Dia penasaran dengan buku yang diberikan. Dia ingat kata-kata dari wanita yang mendoakan dia setiap hari itu dan berkata, kalau kau mau hidup, baca buku ini. Taukah, saudara, dari hari lepas hari Pastor Co baca buku itu. Awalnya dia gak mengerti. Dia baca buku itu. Awalnya nothing happen. Dia baca, dia baca, dia baca, sampai dia menutup usianya di usia yang ke-99 tahun, saudaraku. Dia tidak mati. tuberkulosis tidak menghentikan langkahnya. Dia hidup, dia menjadi seorang hamba Tuhan besar, dia membawa banyak jiwa. Gereja terbesar pertama di dunia yang pernah ada. Pada saat itu jemaatnya pernah mencapai hampir satu juta orang di Korea. Gereja pertama yang sangat unik yang melarang jemaatnya untuk datang beribadah. Kenapa? Karena tempat ibadahnya terbatas. Dia ngomong, minggu ini kamu kalau sudah ibadah, minggu depan jangan ibadah ya. Kasih kesempatan yang lain buat ibadah, katanya. Saking sudah gak cukup, saudaraku. Kegeraan terjadi begitu besar. Pastor Co hidup ketika dia baca itu Alkitab. Dia baca itu Alkitab. Dia baca itu Alkitab. tiba-tiba roh itu berhambus. Tubuhnya yang sudah satu demi satu saudaraku. Sel-selnya yang sudah mulai mati dihidupkan kembali. Itu sebabnya mujizat terjadi. Oh aminnya yang paling keras. History can be your story. Itu yang terjadi pada mama saya saudaraku. Satu kali saudaraku mama saya itu mengalami didiagnosis dokter terkena kista. Sekalipun anaknya sudah tiga. Tapi dokter mengatakan saudara kista ini harus diangkat. Dan karena kista ini terletak di tempat yang tidak bisa hanya diangkat begitu saja harus diangkat serahim-rahimnya. Itu pukulan yang sangat berat sekali bagi mami saya. Waktu itu saya masih kecil ya saudaraku. Saya belum memahami terlalu banyak. Jadi pada saat itu saudaraku saya hanya bisa melihat mami saya sedih sekali. Disitulah saudara mami saya berlari kepada Tuhan. Disitulah mami saya mengejar dan mencari remah yang dari Tuhan. Pastor apa yang pastor maksud dengan pastor mencari remah dari Tuhan? Baca tuh alkitab terus. Baca terus. Itu cara saya mencari remah. Nanti saya ceritakan saudaraku. Mami saya terus baca alkitab sampai tiba-tiba dia membaca sampai di satu ayat yang mengatakan seperti ini. Segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Matius pasal 15 ayat 13 setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. tiba-tiba pada saat mami saya membaca itu saudaraku pengertian itu muncul. Tadi saya katakan inspirasi. Pikiran Allah itu masuk. Tiba-tiba dia memberikan hikmat. Kista kanker tumor itu seperti akar. Dia ada di dalam tubuhmu. Tiba-tiba seperti mami saya tercelikan imannya bangkit dan dia katakan engkau akar-akar kista engkau akar-akar apapun yang ada di dalam tubuh dicabut. Itu seperti kayak iman bangkit begitu saja saudaraku. Waktu berjalan nah ini saudara harus mengerti itu bukan berarti langsung saat itu juga hilang ya saudara. Sebagian orang ngalami itu. Tapi every single day mami saya memperkatakan itu. Every single day mami saya memperkatakan itu. Kemarin di Solo saya membaca satu semacam ini kata Afra Kedafra saudara yang mengikuti kemarin kalau saudara ini ya saudara bisa cari di Youtubenya karena saya kotbah di Solo Afra Kedafra itu berasal dari stem word akar kata bahasa Ibrani Afra itu artinya I will create Kedafra artinya adalah as I speak kalau anak kecil mainan ya Sim Salabim Abra Kadabra nah ternyata kata Afra Kadafra itu berasal dari root akar kata saudaraku I will create as I speak itulah kebenaran firman kalau saudara nyebut itu sebenarnya kata profetik that's it pada saat mami saya memperkatakan itu setiap tanaman yang tidak ditanam bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar akarnya itu diperkatakan terus saudaraku itu diperkatakan tanpa mami saya sadari I will create as I speak aku bukan hanya ngomong kosong aku bukan ngayem-ngayem kalau orang Jawa bilang ya saudaraku yang kuperkatakan adalah kebenaran firman therefore kebenaran firman itu punya kuasa penciptaan masih ingat bagaimana Tuhan mencipta dengan berkata I will create as I speak mami saya berkata mami saya terus memperkatakan sampai satu titik maaf saudaraku ketika mami saya buang air kecil tiba-tiba pluk jatuh semacam kayak daging merah saudaraku mami saya gak tau apa itu daging merah jatuh begitu saja tidak terasa apapun mami saya bingung ada apa-apa yang terjadi tapi pada saat itu terjadi tiba-tiba nah inilah saudaraku firman kembali berbicara engkau sembuh engkau sembuh engkau sembuh itu seperti iman mami saya bangkit dan saat itu mami saya berkata yes aku sembuh mami saya pergi ke dokter saudaraku diperiksa kistanya sudah hilang sama sekali sampai detik hari ini tidak pernah keluar lagi sembuh total boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita tepuk tangannya boleh yang paling dasyat buat Yesus Tuhan kita his story can be your story itulah yang terjadi pada saya saudaraku pada saat saya punya anak saya yang pertama Jessica sama saudara karena saya berdoa sama Tuhan jangan punya anak dulu kami masih perintisan di pelayanan saudara jadi saya berpikir kalau saya cepat-cepat punya anak kasihan anaknya karena dari pagi sampai malam pagi sampai malam saya tuh bisa keluar rumah jam 7 pulang-pulang jam 12 jam 1 pagi saudaraku jadi saya berpikirlah kalau seperti itu terus anak saya mau digimanakan kayak gitu jadi saya ngomong saya nego sama Tuhan jangan dikasih anak dulu seperti yang saya pernah ceritakan saya menikah muda jadi saya bilang Tuhan jangan kasih anak dulu saya mau bekerja dulu saya mau melayani Tuhan dulu sampai satu ketika Tuhan ngomong kamu saya kasih anak wah itu saya negonya saya kasih syarat-syarat pokoknya Tuhan ngomong kamu mau saya kasih anak akhirnya benar ternyata saya hamil karena gak siap hamilnya posisi gak siap saya juga gak tes gak apa gak cek sama sekali sampai waktu ke dokter dokter sarankan kamu harus tes cek dulu torch zaman sekarang udah paham ya saudara kalau mau hamil saudara tes dulu zaman itu kan itu sesuatu yang gak rajin gitu saudara sesuatu yang baru ketika saya tes torch itu anak saya pak coba resaksikan juga anak saya itu dinyatakan saya hasil tes saya itu kalau saya gak salah ya rubella dan si MV nya itu positif kebetulan saya punya saudara yang rubellanya positif itu maaf saudara ku tuli gangguan keterbelakangan ada banyak gangguan lah gitu jadi secara manusia apa ya anak pertama dikasih berita seperti itu itu downnya minta ampun itu saya downnya minta ampun pas tepat hari itu minggu saya harus khotbah pak tentang iman pak itu kayak dari ujung kepala ubun-ubun saya sampai ke ujung kaki menolak untuk khotbah saudara ku how can I preach something itu saya waktu itu hancur saya hancur anak pertama di vonis seperti itu saya udah kayak I don't know what should I do dari situlah saudara ku tiap hari saudara tau cara saya mencari remah tiap hari saya sepakat dengan pak jo saya akan bacakan ke anak dalam kandungan saya tiga pasal pak jo bacakan tiga pasal dengan bersuara jadi bukan baca di hati ya tapi saya bersuara saya perkatakan kepada anak saya itu saya speak the word of God sama anak saya sampai satu ketika kami membaca satu ayat barang siapa berasal dari atas dia di atas segalanya ayat ini saudara ku yohanes 3.31 siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya siapa yang berasal dari bumi termasuk saya tangkep ayat ini pak jo tangkep ayat ini tiba-tiba itu tadi saudara ku kenapa disebut remah muncul kayak understanding anakmu berasal dari atas anakmu aku loh yang ngasih dia dikasih dari atas anakmu di atas bakteri di atas virus di atas itu understanding itu keluar begitu saja saudara ku dan tiba-tiba saudara ku iman saya bangkit saya perkatakan itu every single day kepada anak saya sementara saya bacakan firman saya bacakan ayat demi ayat kepada anak saya saya katakan anakku engkau berasal dari atas anakku engkau di atas virus engkau di atas bakteri engkau di atas semua vonis dokter anakku engkau bukan berasal dari bawah itu saya perkatakan terus saudara ku dan pada saat anak saya lahir hal pertama yang dilakukan suami saya itu dia deketin anak saya setelah dibersihkan dia tepuk di telinga anak saya keras-keras anak saya kaget nangis suami saya puji Tuhan artinya enggak satu demi satu Tuhan buktikan satu demi satu Tuhan buktikan saya berdoa ya saudara hari ini history will be your story firman itu hidup dia berkuasa dia bisa dipercaya karena bahkan secara historis dia real yang kedua saudara ku yang kedua yang kedua kenapa saudara harus percaya alkitab saudara alkitab tepat secara science sorry saudara saya harus mengatakan alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan banyak orang berkata pastor ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan alkitab no I don't believe that enggak alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan hanya akan membuktikan bahwa alkitab ya dan amin mungkin ada sebagian yang belum dimengerti karena menunggu waktu untuk dibukakan saudara tadi saya sampaikan itu adalah pikiran Allah itu isi hatinya Allah dia begitu dip manusia terbatas memahaminya tapi sementara ilmu pengetahuan itu berkembang semakin berkembang saudara ku dia membuktikan firman itu ya dan amin saudara tau banyak sekali penemuan-penemuan yang didasari dari kebenaran firman saya bacakan ya saudara ku supaya saya enggak salah ada seorang letnan saudara ku dia bernama Matthew Fontaine Maury dia adalah seorang letnan sekaligus ilmuwan dia punya kontribusi yang sangat besar sekali saudara ku di dunia kelautan dia menemukan jalan laut saudara tau bagaimana cara dia menemukan jalan laut dia seorang yang takut akan Tuhan dia percaya kepada Alkitab dia membaca satu ayat yang sangat simple sekali yang ngomong kayak gini Mas Mur 8 ayat 9 burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut apa yang melintasi arus lautan dia baca ayat itu dia baca ayat itu apa yang melintasi arus lautan dari situ dia meneliti dari situ dia cari dia percaya yang dia baca dia bersikeras mencari informasi tentang angin dan arus samudera sampai akhirnya dari ayat ini dia menemukan rute pelayaran terbaik orang ini menulis buku tentang navigasi yang sampai detik hari ini dipakai di semua kapal angkatan laut AS hanya dari satu ayat singkat tadi itu dia baca itu dia teliti ayat itu dia terapkan di dalam apa yang dia lakukan dia bersikuk bahwa ayat itu benar dan dia cari dia cari dia cari sampai akhirnya dia menemukan amazing ya amazing saya lanjutkan lagi ada seorang yang bernama dokter William Harvey dia ahli bedah Inggris di tahun 1682 ini udah lama sekali tahun 1682 dia membuktikan adanya sirkulasi darah yang membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh zaman sekarang saudara baca ini semua orang tahu itu pastor zaman itu ini adalah terobosan ilmu pengetahuan saudara dan tahukah saudara dia menemukan teori ini saudaraku terobosan medis yang terbesar di zamannya ketika dia membaca imamat 17 ayat 11 kita lihat yuk imamat 17 ayat 11 boleh dimunculkan karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dia dia baca dia baca itu saudara oh saya berdoa ya saudaraku orang-orang jemaat keluarga di tempat ini kau mencintai alkitabmu sampai sedemikian ayat ini menginspirasi dia nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu itu masuk dalam hidupnya diselidiki sama dia apa nih yang Tuhan maksud dengan ayat ini nyawa makhluk ada di dalam darah dia melakukan penelitian itu dan menemukan bahwa sirkulasi darah membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh itu sebabnya disebut oleh alkitab nyawa makhluk ada di dalam darahnya satu demi satu penelitian saudaraku lanjut ya lanjut ya menarik ya tahun 1519 seorang pelaut bernama Ferdinand Magelhen saudaraku belayar untuk membuktikan karena pada saat itu kalau saudara yang pernah mendengar ya orang zaman itu percaya bahwa bumi itu kotak bumi itu datar sorry saudara jadi orang zaman itu gak seperti kita mempercayai bumi itu bulat mereka masih percayanya bumi itu datar tapi Ferdinand Magelhen membaca Yesaya pasal 40 ayat 22 yang sudah ditulis saudaraku oh ini berabad-abad sebelumnya Yesaya mengatakan dia yang bertata di atas bulatan bumi Ferdinand Magelhen membaca ayat ini dan dia berjuang untuk membuktikan ayat ini dia mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat saudara sains tidak bertentangan dengan alkitab sains can only prove that your bible is true your bible is yay and amin alkitabmu itu ya dan amin pastor banyak hal-hal yang belum bisa dibuktikan yes I understand nanti saudara lihat ya menanti penggenapannya karena manusia terbatas pemahamannya ilmu pengetahuan terus ber berubah saudara berevolusi terus ber apa maju saudara berkembang bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan saya menantikan ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan yang Tuhan pakai untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan secara sains oh aminnya yang paling keras tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita yang ketiga saudaraku nubuatan di dalam Alkitab saudara itu akurat saudara harus tahu bahwa kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan sejak dari 7 sampai 8 abad sebelum bahkan Yesus itu lahir saudara kita lihat ya saudara ayatnya ada di Yesaya 7 ayat yang ke-14 saudaraku Yesaya menubuatkan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir dari seorang perempuan muda atau seorang perawan boleh dimunculkan ayatnya Yesaya 7 ayat 14 saudaraku sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki ia akan menamakan dia Immanuel ini sudah dinubuatkan 7-8 abad sebelum bahkan Yesus itu dilahirkan saudaraku kita lihat lagi ya kita lihat lagi ya Mika Mika di sekitar 700 SM menubuatkan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir di Bethlehem Mika 5 ayat yang kedua nanti bisa dimunculkan ya saya lanjut lagi ya saudara karena waktu kita terbatas Hosea 11 ayat 1 menubuatkan bahwa Yesus kecil akan dilarikan ke Mesir jadi satu demi satu itu sudah dinubuatkan saudaraku dan terjadi nubuatan yang ada di dalam Alkitab saudara itu akurat bukan hanya kelahiran Yesus kita jam ya bahkan tentang kematian Yesus Masmur 34 ayat 21 itu sudah menulis tidak ada satupun tulangnya yang patah saudara tahu pada saat penjahat di kiri dan kanan Yesus mati itu dipatahkan tulangnya saudaraku tapi Yesus tidak disentuh jadi tepat seperti yang dinubuatkan tidak satu pun tulangnya itu benar-benar terjadi saudaraku kita lihat lagi ya Masmur 22 ayat 17 sampai 19 menubuatkan Yesus akan ditonton jubahnya akan diundi dan tangannya akan dipaku itu sudah tertulis saudaraku boleh dimunculkan ya saudara nanti sambil baca Yesaya 53 menubuatkan bagaimana Yesus akan ditangkap dan disiksa sampai rupanya sudah tidak berbentuk itu sudah dinubuatkan mungkin saudara bisa baca satu demi satu semuanya itu nubuatan itu akurat boleh gak senggol kiri kanan pelajari Alkitab mu yuk saya berdoa ya sejak dari hari ini ya saudaraku saudara bukan hanya mendengar firman tapi saudara menyadari betapa dasyatnya kuasa di dalam buku sakti yang ada yang Tuhan berikan dalam hidupmu dia bukan dongeng dia bukan fiksi dia bukan omong kosong dia bukan pikiran manusia dia pikiran dan isi hatinya Allah inspirasinya Allah dia God berit dia nafas kehidupan yang diberikan kepada saudara boleh gak saudara saya minta jemaat keluarga Allah ikut somyuk ikuti SPR di gereja kita pastor apa itu SPR skema perjalanan rohani saudara dituntun untuk ikut encounter saudara dituntun untuk ikut som saudara dituntun ikut ESBC ini baru saja batch ESBC yang terakhir ini baru berangkat nanti Juni akan ada lagi tapi ayo buat saudara yang sudah pelayanan tapi saudara bahkan belum encounter saudara belum ESBC saudara belum ikut som ikut kenapa saudara sengkol kiri kanan jangan jadi orang Kristen KTP saudara itu jadi apa target serangan iblis tapi gak punya senjata apa gundul gitu saudaraku kosong gak punya perisai saudara gak punya ketopong keselamatan saudara gak punya pedang roh terus saudara mau perang pakai apa gunakan pedang roh firman itu saudaraku untuk menghancurkan tipu muslihat iblis mengalahkan kebohongannya menang terhadap masalah demi masalah dalam hidupmu jangan jadi orang Kristen yang gak ngerti apa-apa saudaraku sayang gitu yang keempat ini amazing sekali saudara lihat ini saudaraku Alkitab saudara punya kesamaan tema yang konsisten bayangkan ini saudaraku Alkitab mau ditulis oleh lebih dari 40 orang yang berbeda dari zaman yang berbeda mencakup ham lebih atau sekitar 1500 tahun bisa taktokan gak saudara gak bisa dong 1500 tahun loh mana bisa Alkitab ditulis dari tiga benua yang berbeda jaraknya begitu jauh satu dengan yang lainnya ditulis pak oleh orang-orang dari profesi yang berbeda-beda ada yang nelayan ada yang seorang tabib ada yang seorang petani ada yang nabi ada yang raja tapi saudara dari ujung ke ujung punya kesamaan tema saudara tahu apa itu dia mau engkau diselamatkan saya waktu mempelajari ini saya air mata saya mengalir saudara kalau Alkitab saudara ini bisa dijadikan drama korea itu akan menyentuh hati sekali kebayang gak saudara dari abad demi abad demi abad dia berusaha menyelamatkan engkau melalui 1500 tahun dia tetap berusaha untuk menarik engkau dan dia gak mau kehilangan engkau dia kirimkan nabinya dia kirimkan utusannya dia kirimkan siapapun yang dia bisa lakukan sampai terakhir dia kirimkan anaknya yang tunggal itu kalau dibikin drakor saudara melalui 1500 tahun he just want you to get safe saudara punya Tuhan yang sangat sweet he love you that much bagaimana mungkin orang dengan keaneka ragaman perbedaan lintas abad saudaraku bisa menulis satu kesamaan tema salvation comes from Jesus Christ in case buat saudara yang hari-hari ini marah sama Tuhan saudara berkata Tuhan kenapa Tuhan kenapa kau izinkan Tuhan kenapa Tuhan tidak adil Tuhan kenapa kau tolong orang lain tapi aku tidak kau tolong dia pergi 1500 tahun setiap tahun tanpa gagal tanpa dia tidak menyerah sampai dia menemukan engkau dia memastikan engkau hidupmu tidak hancur dia memastikan engkau diselamatkan saya berharap saudara bisa menangkap hatinya dia dia mencintai engkau mati-matian habis-habisan untuk Tuhan yang seperti itu boleh beri tepuk tanganmu yang paling meriah bagi dia yang begitu mengasihi engkau dan yang terakhir saudaraku kenapa kau harus mempercayai Alkitabmu Alkitab sudah bertahan melalui begitu banyaknya serangan saudara saudara have you ever wonder saudaraku Alkitab saudara itu kan usianya sudah tua sekali ya bagaimana sampai detik hari ini bisa sampai di tangan kita lho pak dan apakah Alkitab yang ada di tangan kita ini benar-benar tulisan aslinya itu amazing sekali loh saudaraku amazing sekali saya bacakan ya Yeremia pasalnya yang ke 36 ayat 21 jadi sejak dari zaman dulu Alkitab saudara itu sudah mau dibakar sudah mau dimusnahkan sudah mau dihancurkan ini salah satu kejadiannya Raja Raja menyuruh Yehudi namanya Yehudi mengambil gulungan itu lalu ia mengambilnya dari kamar panitra Elis sama itu Yehudi membacakannya kepada Raja dan semua pemuka yang berdiri dekat Raja jadi Yehudi membacakan gulungan kitab waktu itu adalah bulan yang ke sembilan dan Raja sedang duduk di balai musim dingin sementara di depannya api menyala di perapian ayat 23 yuk sama-sama kita baca 23 setiap kali apabila siapa Yehudi selesai membaca 3-4 lajur apa yang disuruh Raja Raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut lalu dilemparkannya ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu bayangkan saudaraku ini kitab yang sudah ditulis itu berkali-kali hendak dimusnahkan tapi coba lihat saudaraku ayat yang ke 27 kita lompat ya sesudah Raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya sudah dibakar Yeremia gak tahu Tuhan ngomong sama Yeremia Tuhan suruh apa ayat 28 ambil pulalah gulungan lain tuliskan di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda 29 lihat saudaraku Yoyakim mau memusnahkan Alkitab gulungan kitab suci pada saat itu kitab tulisan Nabi Yeremia Tuhan langsung ngomong saya sama Yeremia tulis ulang bukan hanya itu ayat 29 lihat apa yang terjadi pada Yoyakim mengenai Yoyakim Raja Yehuda haruslah kau katakan beginilah firman Tuhan engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkannya dari dalamnya manusia dan hewan 30 sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda ia tidak akan mempunyai keturunan yang duduk di tahta daud mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam habis saudaraku jadi bukan firmannya yang musnah tapi Yoyakimnya yang dimusnahkan dan kalau saudara nanti kapan ya saudaraku ada waktu saudara pergi ikut holy land ya saudara akan pergi ke satu tempat dimana disitu ditemukan gulungan-gulungan kitab tulisan dari Nabi Yesaya nabi-nabi yang lain itu masih dan ditemukannya dengan serai yang ajaib dipreserve dengan baik dan tepat persis seperti kitab yang saudara baca hari ini Tuhanmu ajaib tahun 168 saudaraku ini gak berhenti sampai disitu tahun 168 sebelum masehi seorang raja bernama Antiochus berusaha menghapus tradisi keagamaan Yahudi berusaha melenyapkan hukum Taurat dia berusaha memusnahkan semua salinan kitab tapi gagal tahun 300 masehi kaisar Roma bernama Diokletianus menetapkan dekret yang sangat keras terhadap orang Kristen ini masa penganiayaan berat saudara penghancuran dan pembakaran salinan-salinan tulisan kudus dan penghancuran tempat-tempat berkumpulnya orang Kristen saudaraku tapi itu pun gagal berjalan lagi saudaraku seorang penulis Perancis bernama Voltaire yang terkenal benci terhadap Alkitab memprediksikan bahwa 100 tahun ke depan kekristenan akan lenyap hanya menjadi memori yang menguap lihat ini saudaraku justru sebaliknya yang terjadi nama Voltaire yang lenyap di telan bumi dan lihat ini saudaraku luar biasanya The British of Foreign Bible Society satu kali membeli perpustakaan Voltaire tidak lama kemudian dari lantai sampai langit-langit perpustakaan itu dipenuhi ribuan Alkitab yang dibenci oleh Voltaire namun tidak bisa dibinasakan itu tuh satu demi satu cerita ya saudaraku kitab suci yang kau punya di tangan saudara itu bukan sembarang buku saya berdoa sejak dari hari ini orang Kristen menyadari betapa dasyatnya kuasa yang terkandung di dalam firman Tuhan saya menggunakan pemain musik boleh maju ke depan saya akan bacakan ayat yang terakhir saudaraku Matthew 5 ayatnya yang ke-18 karena itu aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi masih ada nubuatan-nubuatan yang belum terjadi tapi akan terjadi artinya kalau di dalam Alkitab mengatakan ada surga dan ada neraka ya surga dan neraka sungguh ada artinya kalau di dalam Alkitab mengatakan Yesus akan datang kedua kalinya He will come Dia akan datang kedua kalinya belum tergenapi belum terjadi tapi menanti penggenapannya hari ini Bapak Ibu izinkan saya mengatakan kepada sudara semua yang dia tuliskan ya sudaraku adalah karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang gagal bangkit berdiri jemaah Tuhan sama-sama yang katakan ku kagumi ku kagumi caramu mencintaiku kau ada di setiap prosesi hidupku di titik terendah ku kau hadir terendah untuk mengatakan ku tak menyerah atas hidupku cemaah Tuhan cemaah Tuhan katakan ku kagumi caramu mencintaiku kau ada di setiap prosesi hidupku dia tidak meninggalkan engkau dia tidak membiarkan engkau di titik terendah ku kau hadir itu mengatakan ku tak kau tak menyerah atas hidupku sama-sama katakan yuk tak terbatas kuasamu tak terduga caramu engkau Tuhan Tidak ada yang lain di terhivos Tidak di terhivos kagumi tak terhivos 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 kagumi tidak terhivos terhivos Ya Tuhan, jawabat misi yang kami adakan, atau panci kebenaran kami, Ya Tuhan, tak terbatas wasamu. Oh kami kagum, kami tak jump Tuhan, semakin kami merenang, semakin kami jatuh cinta kepada Tuhan, semakin kami merenang, bisa jauh dari Tuhan, kami semakin tak jump Tuhan, betapa terasiatnya Engkau, tidak akan kami melepaskan Engkau. Terima kasih-Mu, tak terlukan, ajar kami mengerti jalan-jalanmu Tuhan, kau yang ku percaya, di selamu sinidu. Mesok minggu depan saudaraku, kita akan merayakan Pasca, hari Jumat saudara, buat saudara yang ada di pik, kita akan adakan satu ibadah di jam 10, jangan lewatkan ya. Engkau yang punya saudara yang ada di sekitar Soho, di Soho akan ada 4 kali ibadah, jam berapa saja di Soho? Jam berapa? Sembilan 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 And then Sebelas Tiga puluh Terus kemudian jam Jam berapa? Jam dua Dan yang terakhir Enam belas tiga puluh Jangan lewatkan saudaraku, di Soho nanti ada di jam sembilan Sebelas tiga puluh Pokoknya ada selisih sengah jam saja, dua jam selisih sengah jam Jam dua and then yang terakhir jam empat tiga puluh Saudaraku, boleh enggak? Dia yang sudah mengejar engkau begitu rupa selama ribuan tahun Jadi kepanjangan tangan Tuhan yuk Menarik orang-orang yang dia cari Yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Cari orang-orang yang sudah lama undur Cari orang-orang yang sudah lama terhilang Cari orang-orang yang butuh kasihnya Butuh keselamatan yang dari Tuhan Penuhi tempat ini saudaraku Dari ujung paling depan sampai ujung paling bangga sampai yang di atas Berapa banyak Yang mau ikut bersama-sama Extend the love of God Boleh lambekan tangan saudara Kau lihat tangan-tangan yang terlambai Tuhan Kau lihat tangan-tangan yang terlambai Diberkati saudaraku Terungkan tangan saudara Saudara seperti biasa ya nanti ketika saudara pulang Dua baris Dua baris Tiga baris ya Pastor what should I do? Eh boleh enggak sih saudara kembangkan habit baru yuk Kalau saudara masih harus tunggu Sambil duduk Jangan buka handphone whatsapp Baca alkitabmu Boleh? Sambil tunggu kan Nanti kan dua-dua kan Saudara yang enggak sabar Pakai waktu untuk nyembah Baca alkitab Jadi ini habit yuk saudaraku Firman itu memenuhi engkau sedemikian rupanya Nanti sampai di satu titik Rohmu enggak lagi kering Rohmu kuat Jadi ketika menghadapi masalah dan tantangan Engkau enggak down Engkau enggak jatuh Engkau bisa bangkit lagi Dan berkemenangan Angkat kedua tanganmu Diberkatilah saudara oleh Tuhan Diberkati keluargamu oleh Tuhan Tangan yang terangkat tinggi ini Apapun yang dikerjakannya Dibuat Tuhan berhasil Sehat badanmu Baik jiwamu Kuat rohmu Panjang umurmu Kepulang dari tempat ini Dengan membawa sukacita Damai sejahtera Allah Bapak Cinta kasih Yesus Kristus Persekutuan dengan roh kudus Sekarang sampai selama-lamanya Engkau yang diberkati Dengan suaramu yang paling keras Katakan saudaraku Amin Amin